Oke teman-teman, ada follower kita yang kirim video ya, ada yang nanya, jadi kalian tonton dulu video ini Kalau send ke kanan, standar, send kiri tuh kayaknya lebih cepat ya Baik, seperti itu video yang dikirim oleh follower kita, jadi kita coba bantu langsung jawab ya, jadi gini Nah ini karena kita kebetulan lagi ada di mobil, kita langsung coba nih Jadi send kanan, kedipannya itu interval waktunya itu segini ya, send kiri juga segini, jadi cenderung sama ya intervalnya Kalau ada yang intervalnya beda, jadi lebih cepat, biasanya itu ada yang mati teman-teman Matinya itu bisa jadi di depan kiri atau depan kanan, atau belakang kiri atau belakang kanan Nah nentuin kiri kanannya gini, kalau yang interval kirinya lebih cepat, berarti dari kiri nih antara depan atau belakang Begitu kan kebalikannya, kalau yang kanan yang lebih cepat, berarti antara depan kanan dan depan belakang Nah kita langsung coba aja kita tes ya, kita akan cabut salah satu bohlamnya, jadi kita buat seolah-olah bohlamnya ini putus Oke kita udah di depan, ini dia lampu sen yang sebelah kiri yang mau kita lepas ya Nah ini kayak gini, nah kita cabut dulu bohlamnya Ini kondisi setelah kita cabut, dan sekarang kita mau coba ke dalam Oke tadi yang kita cabut itu sebelah kiri ya, nah ini kita tes dulu yang sebelah kanan Sebelah kanan tetap normal ya, intervalnya, nah kita lihat yang sebelah kiri Tuh dia intervalnya lebih cepat, beda ya Oke semoga video ini menjawab buat teman-teman semua, jadi kalau ada yang kedipan lampu sen di dalamnya ini, di dashboardnya ini Ada yang lebih cepat, kalian mending langsung cek deh, karena bahaya ya Jadi bisa jadi nanti kalian lagi belok, ternyata yang mati sebagian belakang nih, jadi kalian lagi ngesen, belok Nggak taunya orang belakang, nggak bisa, nggak tahu kalau kalian mau belok kiri atau belok kanan Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan Oke semoga video ini menjawab pertanyaan tersebut Terima kasih